Masukin Saya musuh datang ke diskusi pendidikan Mbah Cakro ini Untuk mendengarkan bagaimana pandangan teman-teman pelajar Karena jarang sekali ada forum yang memberi kesempatan pada para pelajar untuk menjadi narasumber Para pelajar biasanya hanya menduduk di belakang, duduk, diam, mendengarkan Disuruh mendengarkan Makanya ketika ada forum yang menghadirkan pelajar sebagai narasumber Saya menyempatkan diri jauh-jauh dari Sidoarjo untuk menyembak para pandangannya Seperti itu Dan terbukti bahwa bagaimanapun juga para pelajar mempunyai perspektif, mempunyai cara pandang Yang itu bisa memperkaya bagaimana pendidikan kita Sama seperti ketika kemarin ada beberapa tulisan Banyak sih, semenjak gerakan tolak ujian nasional Itu banyak pandangan-pandangan dari para pelajar yang mengumumkan Cuma waktu gerakan tolak UN, forumnya masih forum media sosial Ini baru forum offline dan menghadirkan para pelajar Kenapa penting untuk mendengarkan para pelajar ya? Karena para pelajar itu adalah wakil dari masa depan Kalau orang tua yang terus didengerin, ya orang tua penting untuk didengarkan Tapi kalau hanya orang tua, maka kita akan bermasalah Kita, peningkat kita akan bermasalah Karena itu hanya mendengarkan masa lalu Apapun yang dibawa oleh orang tua atau masuk oleh saya Itu adalah bagian dari masa lalu Jadi itu adalah suara-suara masa lalu Sementara pendidikan kita itu akan maju ke depan Maju ke masa depan Justru penting untuk juga mendengarkan Jadi juga mendengarkan wakil-wakil dari masa depan itu Beberapa catatan yang menarik tadi adalah soal SMA 5 SMA Bukan hanya SMA Nah, di awal itu juga ada perspektif soal Ini pendidikan Surabaya Pendidikan Jogja, pendidikan Bandung dengan Jakarta Itu juga jadi masalah Ketika saya berkunjung ke India Ada satu ciri penting Yang membedakan antara gerakan pendidikan di Indonesia sama di India Yang dulu sebenarnya ciri ini ada di Indonesia juga Dulu, zamannya Mingke, zamannya Marco, Artur Dikromo itu ada Tapi sekarang ingat Di India tetap bertahan Apa bedanya? Kalau di Indonesia Misalnya kita di Surabaya Jadi aktivis gerakan pendidikan di Surabaya Maka memandangnya adalah Oh, itu bukan Surabaya Itu Jogja Saingan Mana yang lebih maju Nilai UN mana yang lebih tinggi Surabaya atau Jogja Atau Jakarta Atau Bandung Atau Bali Atau Ramungan Selalu perspektif seperti itu India enggak India tidak pernah memandang Bahwa daerah-daerah Sekolah-sekolah itu sebagai Kompetisi Sebagai kompetitor Bukan saingan Mereka ngomongnya Impianya ngomong global Ngomong perubahan pendidikan secara global Sehingga hasilnya adalah Ada banyak sekali gerakan pendidikan di India Yang itu diikuti oleh negara-negara Lain Jadi misalnya Design for Change Kalau mau searching di Google Design for Change Itu gerakan dari India Diikuti oleh 30 negara 30 negara Ada hole in the wall Itu juga diikuti oleh puluhan negara Termasuk Indonesia Sehingga Sudah sepantasnya Suara masa depan itu Tidak lagi membicarakan Tentang Surabaya Jogja Bandung Jakarta Tapi membicarakan bagaimana Pandangan-pandangan dari para pelajar itu Bisa melakukan perubahan Bukan hanya di Surabaya Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di global Problem Problem Teman-teman bosan Boring di sekolah Siapa yang boring? Sering Boring kan ya? Sering Sering kok? Kalau anak saya Sepimpu saya Saya tanyain Kapan kamu merasa senang di sekolah? Jam kos Jam kosong Jam kosong Pas di kantin Atau ketemu teman Setelah main Barang teman Setelah sekolah Tiga waktu Tiga senang Bayangkan Jadi sekolah itu Mengembirakan Justru ketika tidak sekolah Nah Problem ini Sebenarnya Tidak Hanya monopoli Problem Indonesia Bukan hanya Problem Indonesia Itu adalah problem Dunia Itu adalah problem Sebuah lembaga pendidikan Yang disebut sebagai Sekolah Jadi kalau Anda boring Percayalah Bukan hanya Anda yang boring Teman-teman Anda Di negara-negara lain Di Malaysia Di Singapura Di Filipina Di Afrika Di Amerika Latin Itu mayoritas juga Merasa Boring Sehingga Ayo dulu Dilihat secara keseluruhan Jadi problemnya bukan soal Kepala dinasnya Problemnya bukan sekedar Wali kotanya Problemnya bukan sekedar Peraturan daerah Problemnya bukan sekedar Peraturan sekolah Problemnya bukan hanya Bahkan bukan hanya Seperti undang-undang Ada cara pandang Cara pandang tertentu Yang membuat Sekolah jadi boring Jadi itu tantangannya Cari teman Di negara-negara lain Jangan Sekarang jaman internet kan ya Gaulnya jangan hanya Sama teman kelas Anak-anak SD sekarang Anak saya Gaulnya sebenarnya Sama teman-teman Di luar negeri Berkat apa Ya berkat Instagram Berkat Youtube Berkat Apa Minecraft Ada main Minecraft disini Kalau SMA apa ya COC ya COC Kalau bikin klien di COC Jangan sama teman kelas Di kelas ketemu Di COC ketemu lagi Ketemu lagi Emang ada kliennya Ga ada Pokemon Ga ada kliennya Carilah teman Perluas wawasan Carilah teman-teman Dari negara lain Ada banyak sekali teman-teman Ada banyak sekali Pelajar-pelajar Yang juga Mau bergerak Jangan batasi diri Di Surabaya Bergerak Diskusinya boleh Di Surabaya Ya Tapi gagasannya Imajinasinya Itu adalah Ngomong global Kita ingin menceritakan Pendidikan Yang Berubah secara global Bukan hanya Di Surabaya Dan Kalau mendengar dari Moderator Dari Mas siapa? Mas Pras Mas Pras Dari Mas Senel Harapan untuk Perubahan pendidikan itu Sangat Ada Optimis Joss Sekali Si Kok lemes Si Mau jari Si nyatet-nyatet Ayo Mau Nyampaikan pendapat Gagasan Untuk pelajar-pelajar Saya Saya kira Gagasan Yang hari ini Dibahas Itu yang saya Awakan sampai Ke Kementerian Mas Buki Ini kebetulan Punya akses Di Kementerian Ya tugas Hari-harinya Di Jakarta Beliau Penulis Buku Anak Bukan Kertas Dan beliau Sekarang Terlibat Di dalam Berbagai Perubahan Kebijakan Untuk Kementerian Ya Jadi Butuh Gagasan Gagasan Dari kalian Supaya Ditampung Salam Hormat Dari saya Untuk Pembicara Dan moderator Nama saya Muhammad Fauzi Asli Kalau di google Fauzi Baim Silahkan di klik Dan buktikan Pasti di rating pertama Berbicara Masalah pendidikan Saya lihat Ini pakai Simnakiro Tadi Halnya Gak jelas Ya Saya tertarik Untuk datang Wah Termasuk yang membuat Saya salut Adalah disini Seakan-akan Mengentang Teori Pelidikan Yang disampaikan Atau digagas oleh Pemerintahan kita Tetapi Yang paling lucu Dan naif Konyol Bagi saya Anda adalah Orang-orang Terdidik Minimal Yang di depan S1 Mungkin Dan Sisma Adalah Orang-orang Terpelajar Merasakan Pendidik Kenyak Mungkin Akan Lebih seru Diskusi Ini Jika Jika Saya bilang Orang yang Tidak pernah Sekolah Tapi Ngomong Masalah Pendidikan Pendidikan Itu seharusnya Seperti ini Ya Ini bener Tetapi Kalau aku Ngelok Ini SCG Ini Sampai ngomong Ini Pendidikan Tidak Ngomong Sekolah Tidak Penting Sampai Sampai Sarjana Tidak 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 Korban Korban Kegagalan Kegagalan Pendidikan Pemerintah Saya Besar Diajari oleh Google Terutama Mark Zuckerberg Pendiri Facebook Yang patut Saya kasih Wasilah Seharusnya Yang telah Mengajarkan Saya Kepada Dunia Luar Bahkan Saya bisa Sampai Disini Berkat Facebook Termasuk Saya Ditandai Ditek Oleh Admin Ini Kita Berterima Kasih Ini Berkat Teknologi Pendidikan Dan Andaikan Kita Berbicara Pendidikan Kita Tahu Sejarahnya Pendiri Facebook Sekolah Gak Lulus Yang Jelas Konyol Tadi Diceritakan Pusing Menciptakan Lampu Madesu Ya Masa Depan Suram Saya Bilang Istilahnya Pak Bowie Di sekolah Dianggap Gagal Dan Disini Saya Sampaikan Saya Problem Juga Saya Lagi Mendirikan Sekolahan Yang Berbasis Kebutuhan Apa Yang Saya Alami Disini Tadi Dijeritakan Bulli Saya Pernah Merasakan Ketua OSIS Paling Sugi Dwi Ayu Dwi Sekolah Angkua SMP Negeri Sici Tanggulangin Pada Saat Itu Sepatu Saya Robek Gini Nek Melaku Itu Gini Setengah Tahun Saya Mengalami Itu Sepatu Melumpai Mengumumkan Sekolah SMP Negeri Sici Saya Masih Inget Sekarang Saya Pada Saat Itu Lihat Sidi Ada Film Terbaru Dan Disitu Ada Sidi Pendidikan Karena Pada Saat Itu Saya Juga Mau Daftar Masuk Kosis Tidak Diperbolehkan Dengan Dali Anak Ewan Melarat Dan Di Rumah Juga Saya Memang Tidak Diajarkan Sekolahan Kata Ibu Saya Gak Penting Sekolah Apa Sempenting Kau Isok Koleh Dua Ngambut Gawi Itu Doktrin Dari Ibu Saya Saya Anak Pertama Dari Sepuluh Anak Ibu Saya Rutin Setiap Dua Tahun Sekali Melahirkan Rutin Jadi Saya Bercerita Tentang Kola Pendidikan Saya Baru Mendapatkan Ranking Hanya Di Kelas Enam Itu Ranking Terakhir Jadi Saya Tahu Metode Pendidikan Yang Diharapkan Dengan Adanya Google Saat Ini Dengan Kemajuan Teknologi Alhamdulillah Kalau Ada Yang Ahli IT Sekarang Bisa Dibuktikan Saya Bisa Apa Saja Bisa Berkat Pendidikan Dari Google Makanya Saya Mengatakan Pendidikan Gak Rujus Sekolah Gak Penting Ketika Ada Mahasiswa Datang Ketempat Saya Sering Dijadikan Tempat Jujukan Anak Anak Sering Itu Kenapa Kenapa Saya Enggak Sekolah Bisa Dia Yang Universitas Enggak Bisa Ini Kan Konyol Untuk Menulis Juga Gitu Ada Mahasiswa Sastra Bahasa Indonesia Buku Sampai Pirong Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Punya Beberapa Karya Tulis Dan Bisa Dibaca Juga Ini Jadi Memang Bener Pendidikan Kita Mau Pendidikan Tidak Jelas Kalimati Kalau Kita Bisa Bahasa Harap Kalimati Jadi Kalimat Yang Tidak Menunjukkan Zaman Pendidikan Ini Kalimat Gak Jelas Jadi Pendidikan Disini Juga Kita Merasakan Pendidikan Saya Salut Pada Moderator Mungkin Lain Kali Tolong Dihadirkan Salah Satu Orang Yang Memang Tidak Pernah Sekolah Tetapi Kecerdasannya Adalah Di Atas Rata-Rata Ini Saran Saya Jadi Diskusi Kita Lebih Seru Lagi Terima Terima Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam Semuanya Disini Di Diskusi Pendidikan Ini Sebenarnya Saya Disini Terkait Ada Obrakan Dari Ketua Saya Ketua Orpes Saya Prasetyo Saya Kesini Dan Itu Bisa Sebagai Lahan Sebagai Lahan Para Pelajar Ini Untuk Menunjukkan Sebenarnya Pendidikan Selama Itu Seperti Apa Kalau Sumpah Saya Membarukan Pengalaman Saya Sebagai Pelajar Di Dalam Sekolah Saya Dari SD SMP SMA SMA Kelas 3 Saya Menurut Saya Ketika Orang Itu Belajar Itu Tergantung Tentang Orang Yang Senggiri Kaya Gitu Kalau Menurut Saya Karena Kenapa Ketika Seseorang Itu Memang Minat Dan Berbatas Untuk Belajar Maka Dia Selalu Mengajar Pelajarannya Tapi Ketika Dia Memang Hanya Tuntutan Orang Tua Atau Tuntutan Yoris Sekolah Tuku Takai Sangu Tujuannya Berbeda Ketika Dia Sudah Memahami Apa Tujuan Dari Sekolah Atau Berpendidikan Atau Melakukan Pendidikan Itu Dia Akan Mengejar Ilmu Yang Ingin Dia Dapat Seperti Itu Ketika Dia Sudah Mengetahui Tujuan Dari Maksud Untuk Bersekolah Memang Ketika Berpendidikan Tidak Harus Di Sekolah Tapi Bukan Berarti Sekolah Tidak Termasuk Dalam Lahan Pendidikan Itu Menurut Saya Soalnya Kenapa Karena Ketika Contoh Aja Mungkin Yang Dijatakan Saya Pas Waktu Jaman Belanda Itu Banyak Orang Yang Memang Sedikit Yang Bisa Bersekolah Dan Itu Cuman Beberapa Tataran Yang Memang Punya Titel Untuk Menjadi Pendidikan Tapi Yang Lainnya Gimana Bingung Gimana Cari Ilmu Gimana Dari Sekolah Para Penggagas Pun Juga Kan Berasal Dari Titel Yang Ada Pun Sama Yang Tadi Disampaikan Hose Cokro Minato Yang Mengajarkan Soekarno Dan Dua Tokoh Lain Itu Di Kos Kos Sanya Di Kos Memang Ketika Itu Masa Penjajahan Pendidikan Pasti Tidak Akan Difasilitasi Pihak Belanda Untuk Memperpintar Bangsa Yang Dipindas Soalnya Pasti Akan Melakukan Perlawanan Seperti Itu Makanya Sekolah Mungkin Gak Ada Ketika Masa Penjajahan Pasti Ya Seperti Diturunkan Akhirnya Cuma Jadi Budak Seperti Itu Memang Ketika Kita Sesama Manusia Kita Sesama Mahluk Yang Mempunyai Akal Kita Sesama Manusia Yang Mempunyai Perasaan Dan Moral Itu Memang Ada Tempat Salah Dan Lupa Ketika Memang Ada Sistem Yang Salah Ada Sistem Yang Memang Perlu Diperbaiki Bersama Sama Ketika Cuma Mengkritik Ya Apa Gunanya Seperti Itu Ya Kita Perbaiki Apakah Memang Kita Memang Cacat Etis Apakah Kita Harus Berdemo Apakah Kita Harus Mengeluarkan Inspirasi Kita Bengak Bengok Dengan PD BRD Bengk Bengk Depannya Gedung Wali Kota Mumpul Benul Ya Enggak Harus Kita Memiliki Kita Juga Memiliki Akal Kita Sebagai Manusia Kalau Mau Didengar Yaudah Kita Menyampaikan Sesuatu Enggak Mungkin Kita Menyampaikan Sesuatu Dengan Arogan Kepada Seseorang Agar Didengar Enggak Mungkin Didengar Mereka Pasti Cuman Akan Yaudah Berpendapat Yaudah Pasti Makanya Pas Waktu Saya Mendengarkan Seperti Ada Tuntutan Antara Sekolah Sama Siswa Yang Menyalahkan Dimana Sekolah Yang Didak Memang Siswa Sebenarnya Ada Beberapa Pandangan Kalau Dilihat Seperti Itu Dilihat Dari Pandangan Siswa Berarti Guru Enggak Ajar Tapi Dari Pandangan Guru Yang Siswanya Malas Belajar Kayak Gitu Pasti Banyak Pandangan Pandangan Seperti Itu Cuman Kalau Kita Cuman Melihat Dari Satu Pandangan Sama Kita Akan Salah Seperti Itu Sudut Pandang Seseorang Terhadap Sesuatu Itu Harus Luas Kalau Cuman Satu Pandangan Itu Sama Saja Dengan Kita Memihak Sepatu Kita Memihak Kepentingan Kita Sebagai Siswa Kita Memihak Kepentingan Sebagai Guru Tapi Sebenarnya Kita Harus Memihak Semua Kementingan Yang Ada Dengan Tujuan Tujuan Dari Pendidikan Tersebut Menjadi Output Yang Bisa Memperjuangkan Bangsa Memang Ketika Ada Salah Perlu Diingatkan Karena Memang Kita Manusia Manusia Tidak Sempurna Memang Perlu Ada Kesalahan Tapi Bukan Berarti Semuanya Disalahkan Terhadap Sistem Kita Disalahkan Terhadap Pemerintah Kita Disalahkan Terhadap Bermuda Yang Ada Kita Disalahkan Dengan Siswa Siswa Yang Tidak Menurut Semuanya Ini Sekaling Bergantungan Ketika Sudah Berbilang Sistem Sistem Itu Tidak Cuma Menyangkut Satu Tapi Menyangkut Seluruhnya Ketika Menyangkut Seluruhnya Ya Berarti Ada Kesalahan Di Guru Ada Kesalahan Di Siswa Ada Kesalahan Kependidikan Di Sistem Seperti Itu Memang Pendidikan Tidak Tempat Fasilitas Itu Memang Mendukung Bapak Tadi Bapak 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 Bicarakan Tentang Harus Ada Seseorang Yang Tidak Bersekolah Untuk Menyampaikan Misalnya Kalau Gini Kalau Menurut Saya Bagaimana Seseorang Menyampaikan Pendapat Pendapat Sesuatu Terhadap Hal Ketika Dia Tidak Ada Di Dalam Seperti Itu Ketika Orang Tidak Dapat Pendidikan Apakah Dia Bisa Maksudnya Dia Tidak Sekolah Apakah Dia Bisa Mendidikan Kan Ya Kan Harus Ada Dalam Makanya Kita Banyak Orang Orang S1 S2 S3 Yang Mungkin Berpendapat Karena Merasa Ada Kesalahan Ketika Dalam Proses Belajar Kalau Menurut Saya Ya Bapak Ya Kayak Itu Makanya Tidak Cegukan Melihat Pendapat Bapak Keren Nih Kayak Gitu Makanya Dari Itu Saya Sebenarnya Ingin Teman-teman Pelajar Surabaya Ini Juga Mulai Memang Pendidikan Tidak Di Sekolah Aja Bisa Dilakukan Dimana Saja Internet Dari Berapa Narasumber Tadi Sudah Menyamakan Internet Is The Location Of The Study Bisa Menjadi Tempat Untuk Belajar Ini Juga Fasilitas Yang Bisa Menjadi Eh Fasilitas Yang Pedang Permata Dua Untuk Kalian Atau Bisa 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 Permata Dua Bisa Menjadi Pendukung Kalian Dan Juga Bisa Menjadi Musuh Kalian Seperti Itu Hanya Pintar Pintarnya Kalian Memilih Mempertimbangkan Hal Yang Kalian Lakukan Kedepannya Apakah Itu Memang Baik Untuk Masyarakat Apakah Memang Mendukung Untuk Masyarakat Apakah Memang Mendukung Untuk Pendidikan Di Indonesia Ini Seperti Itu Sekian Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya Saya juga Pelajar Pak Cuman Karena Kepanjangan Jenggot Jadinya Bukan Pelajar Saya Pelajar Juga Tapi Tidak Tercatat Di Sekolahan Seperti Pak Sulis Saya Lihat Di Wolenya Juga Pelajar Di Universitas Kehidupan Saya Mau menanggapi Banyak hal Pak Karena Ini Diskusi Jadi Dari Sekian Tadi Pembicara Saya Juga Mencatat Semuanya Apa Saja Yang Disampaikan Dan Saya Bertanggungjawab Karena Saya Sudah Mendengarnya Begitu Kalau Katanya Mbak Hajar Itu Pendidikan Untuk Membutuhkan Karakter Dan Itu Ada Di Sekolahan Jadi Di Dalam Tema Ini Kalau Pendidikan Itu Tidak Sama Dengan Sekolah Bagi Saya Pendidikan Itu Sama Dengan Sekolah Berarti Payung Besarnya Pendidikan Dan Sekolah Ada Di Dalam Pendidikan Itu Sendiri Dan Sekolah Itu Kan Hanya Untuk Meng-counter Supaya Ada Kontrol Ada Quality Kontrolnya Itu Kemudian Yang Dibicarakan Tadi Juga Pendidikan Dan Sekolah Dan Pendidikan Non-sekolah Jadi Yang Dimaksud Pendidikan Bisa Jadi Pendidikan Non- Non-sekolah Bisa Jadi Pendidikan Non-sekolah Ya Sudah Kalau Begitu Yang Sekolah Biar Sekolah Dengan Gurunya Yang Tidak Sekolah Ayo Kita Yang Satu Visi Visi Mendirikan Payung Lagi Mendirikan Payung Lagi Yang Mungkin Kapasitasnya Sama Dengan Pendidikan Yang Dianggap Sekolah Pendidikan Yang Dianggap Sekolah Jadi Dalam Forum Ini Saya Baru Tahu Kalau Di Ada Forum Seperti Ini Dan Saya Cek Ternyata Sudah Beberapa Kali Mohon Maaf Saya Mau Datang Dan Saya Bertanggung Jawab Kalau Ada Yang Salah Nanti Bisa Dikoreksi Bersama Saya Sudah Bergerak Juga Untuk Itu Dan Saya Butuh Juga Selama Ini Saya Terus Pencarian Terus Pencarian Dalam Arti Mencari Orang Yang Satu Visi Misi Dengan Harapan Bisa Mendirikan Payung Sendiri Tapi Tidak Menyalahkan Sekolah Yang Berstatus Kita Mendirikan Payung Sendiri Nah Saya Pernah Bilang Di Teman Teman Guru Ya Pernah Jadi Guru Di Sekolahan Pernah Bilang Dengan Teman Teman Guru Begini Kalau Anda Sebagai Guru Punya Perhatian Kepada Siswanya Di Dalam Pagar Sekolah Bagi Saya Itu Tidak Ada Istimewanya Tidak Ada Istimewanya Kenapa Karena Kalau Tidak Perhatian Tidak Digaji Nanti Pertama Kemudian Kalau Tidak Perhatian Nanti Bisa Kena Sangsi Atau Teguran Dari Akhir 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 Ini Perhatian Mungkin Kebablasan Sehingga Ada Cubit Mencubit Terjadi Disitu Saya Bilang Kalau Teman Teman Guru Ini Perhatian Di Sekolah Itu Tidak Istimewa Siapa Yang Mau Memikirkan Mereka Kalau Mereka Lulus Apakah Gurunya Selama Tiga Tahun Kalau Misalnya Di SMP Atau SMA Mau Memikirkan Siswanya Setelah Lulus Ya Nah Dari Perjalanan Itu Saya Mutuskan Untuk Berhenti Mengajar Di Sekolah Yang Bersat Bagus Saya Mutuskan Untuk Berhenti Karena Saya Harus Komitmen Dengan Apa Yang Saya Ucapkan Saya Nunggu Murid Murid Atau Mantan Murid Yang Lulus Saya Nunggu Itu Kemudian Saya Konteks Satu Persatu Saya Aja Artinya Apa Maunya Punya Perhatian Setelah Mereka Lulus Dan Alhamdulillah Sampai Hari Ini Masih Berjalan Semampunya Semampunya Kalau Masih Jadi Tadi Saya Mengapresiasi Sudah Punya Bentukan Yang Sudah Berjalan Dan Itu Terkontrol Menurut Saya Terkontrol Nah Kalau Bicara Output Dari Pendidikan Alhamdulillah Saya Punya Prinsip Yang Lulus SMK Ini Kalau Kita Bahas SMK Yang Lulus SMK Bagaimana Sekala Lulus SMK Satu Tahun Saja Satu Tahun Saja Kita Ngobrol Bareng Minum Kopi Bareng Sama Si Anak Ini Tadi Otomatis Banyak Hal Yang Kita Lakukan Bisa Untuk Berkompetisi Dengan Sarjana S1 Itu Tanjet Saya Alhamdulillah Tidak Semua Tapi Banyak Yang Berhasil Mereka Punya Kompetensi Daya Saing Tanpa Ijazah S1 Tapi Bisa Berkompetisi Dengan Yang Berijasa Yang Berijasa S1 Minimal S1 Dan Saya Sendiri Kalau Dibilang Pendidikan Saya Sempat Meninggalkan Pendidikan Magister Karena Saya Sekolah S2 Tapi Di luar Saya Kumpulnya Sama Orang-orang Yang Tidak Sekolah Pertama Atau Sama Orang-orang Anak-anak Yang Hanya Lulus SMK Kemudian Saya Tinggal Lagi Coba Magister Ini Saya Tinggal Hanya Tinggal Menulis Tesis Proposal Sudah SSE Lah kok Tak Tinggal Saya Jadi Yoga Lo Juga Sampai Hari ini Kalau Memikirkan Itu Tapi Sudah Tidak Apa Yang Penting Ada Aplikasi Di Lapangan Nah Sekarang Sekarang Karena Saya Basicnya S1 Di Ada Mau Dan Sudah Berjalan Sedikit Banyak Untuk Pendidikan Karakter Melalui Musik Banyak Orang Yang Bilang Musik Itu Berbahaya Dan Lebih Banyak Lagi Orang Yang Bilang Kalau Musik Itu Bermanfaat Nah Kemudian Kenapa Tidak Musik Dijadikan Sebagai Media Pendidikan Karakter Nah Kemudian Saya Punya Materi Yang Sudah Rutin Disampaikan Kalau Musik Sebagai Ilmu Pengetahuan Musik Sebagai Ilmu Pengetahuan Nah Lalu Untuk Konsep Pendidikan Yang Dikirim Ke Kementerian Bapak Pak Sulis Tadi Menyampaikan Itu Pak Saya Sangat Berharap Sekali Jujur Setelah Ini Saya Wajib Berkomunikasi Lebih Lanjut Dengan Pak Sulis Saya Akan Banyak Konsultasi Pak Saya Akan Banyak Belajar Setelah Ini Nanti Bapak Saya Temuin Mudah Mudahan Kita Masih Bisa Bertemu Itu Karena Itu Harus Saya Tagi Itu Harus Saya Tagi Teman Temanku Di Sidoarjo Itu Banyak Yang Patah Semangat Karena Pemerintahan Kabupaten Karena Sudah Masuk Kiri Kanan Hanya Minta Pak Dukung Kami Sebagai Mitra Tidak Minta Uang Tapi Gagal Itu Kemudian Perkara Ijasa Sarjana Atau Magister Perkara Ijasa Sarjana Atau Magister Penting Memang Karena Sistem Di Indonesia Membuat Kita Penting Untuk Punya Ijasa Tapi Di Sisi Lain Kenyataan Di Lapangan Bisa Menjadi Tidak Penting Dan Dua-dua Ini Saya Lakoni Saya Punya Ijasa Minimal S1 Ya Apa Caranya S1 Biki Iso Berkompetensi Dan Saya Juga Di Lapangan Punya Ijasa Di Teman-teman Tidak Tertulis Di Atas Kertas Tapi Mereka Mau Berkomunikasi Dengan Saya Untuk Perkara Pendidikan Lalu Tadi Yang disampaikan Juga Tentang Pendidikan Saya Mengambil Kesimpulan Sementara Bahwa Pendidikan Itu Adalah Investasi Jadi Sekolah Bayar Dan Seterusnya Kemudian Sebagai Investasi Berarti Kan Pelajar-pelajar Atau Termasuk Kita Juga Yang Pernah Berpendidikan Itu Kan Sebagai Investor Kita Sebagai Investor Nah Berarti Kan Butuh Pembeli Kalau Butuh Pembeli Atau Butuh Tambahan Investasi Harusnya Ada Orang-orang Yang Bisa Diajak Berkomunikasi Kaitannya Tadi Pak Itu Yang Masalah Output Tentang Kapitalisme Tentang Kapitalisme Kalau Setelah Lulus Tadi Siapa Mas Jagit Kalau Udah Salah Ya Saya Mas Ingat Setelah Lulus Yang Nampani Ini Orang-orang Kapitalis Perusahaan-perusahaannya Beberapa Tahun Lalu Saya Mengikuti TA Anak-anak SMK BJX Internasional Tugas Akhir Mereka Berupa Karya Luar Biasa Karya-karyanya Tapi Setelah Itu Gak Jadi Apa-apa Ada Juga Yang Saya Tanya Mana Karyamu Pak Ditahan Oleh Sekolahan Kami Tidak Bisa Mengeluarkan Karya Itu Loh Kenapa Ini Hanya Sekolahan Berarti Kamu Tidak Dapat Apa-apa Hanya Kelulusan SMK Iya Padahal Mohon Maaf Karya Mereka Di Luar Itu Sudah Menjadi Jualan Saya Yang Merdiri Anak-anak Yang Sudah Lulus Sebelum Jual Dengan Harga Yang Besar Karya-karya Mereka Yang Ditahan Itu Harganya Besar Sekali Ditahan Oleh Sekolahan Dan Tidak Menjadi Apa-apa It's Okay Ayo Kita Berkarya Sendiri Di Luar Nah Artinya Apa Bapak Ibu Kami Ingin Juga Kalau Adanya Dukungan Komunikasi Dari Pihak Dewan Kesenian Saya Baru Kenal Pak Sunis Salam Kenal Pak Mohon Maaf Kalau Saya Baru Kenal Ternyata Pak Sunis Dari Dewan Pendidikan Jawa Timur Kita Butuh Komunikasi Jadi Anggaplah gini Pak Sunis Yang ada Di meja sana Kita yang aja Di meja sini Tolong Dikomunikasikan Orang-orang yang berkaitan Dengan meja Bapak Dan Kemudian Kali ingin Bermitra Hanya Bermitra Jauh Sekali Dari Anggapan Nyari Dana No Tidak Hanya Bermitra Kemudian Juga Dari Dewan Begitu Lalu Sing Bicara Kontra Pendidikan Justru Orang Yang Berpendidikan Tadi Mas Yang Di Sana Iya Yang Bicara Pendidikan Justru Orang Yang Kontra Dengan Pendidikan Padahal Dia orang Berpendidikan Saya Menjalani Dua-duanya Mas Tadi Penyampaian Saya Pertama Saya Berpendidikan Tapi Di luar Saya Banyak Berbicara Dengan Orang-orang Yang Non Pendidikan Dan Ternyata Kita Harus Menjadi Menjadi Garis Tengahnya Jadi Saya Menganggap Berarti Aku Jadi Garis Tengah Tidak Menyalahkan Sini Tidak Menyalahkan Situ Atau Tidak Berpihak Disini Dan Tidak Berpihak Disitu Nah Lalu Untuk Guru yang Nyubit Siswa Untuk Guru yang Nyubit Siswanya Mudah-mudahan Disini Adarkan Guru Kalau tidak Adarkan Guru Kayaknya Agak Mubazir Kalau Guru Nyubit Siswa Saya Pernah Di Sekolahan Itu Siswa Saya Saya Cengkiwing Saya Cengkiwing Saya Suruh Ngaku Satu Kelas Karena Tidak Ada Yang Ngaku Karena Mereka Berbuat Kurang Ajar Dengan Gurunya Berbuat Kurang Ajar Dengan Gurunya Tak Cengkiwing Tidak Ada Yang Ngaku Pada Akhirnya Karena Sudah Mau habis Saya Mutri Satu Persatu Bangku Akhirnya Ada Yang Ngaku Setelah Itu Tidak Ada Hukuman Sama Sekali Yang Saya Berikan Hanya Tak Cengkiwing Tok Ayo Ngaku Nggak Cewek Nggak Cowok Kemudian Saya Pernah Mendapati Siswa Yang Merokok Dalam Kelas Satis Terahat Tak Gere Tentean Tapi Tidak Saya Pukul Tidak Tak Gere Tak Bawa Ke Ruang Bika Waktu Itu Tidak Ada Masalah Mungkin Kalau Sekarang Saya Lakukan Itu Mungkin Jadi Masalah Makanya Saya Segera Mundur Dari Pendidikan Yang Terstatus Sebagai Guru Nah Kemudian Hal tersebut Saya Mau Menyampaikan Kalau Itu Adalah Hukum Karena Kenapa Karena Banyak Image Guru Itu Memerah Siswanya Banyak Image Guru Itu Memerah Siswanya Dan Guru Itu Tidak Lagi Tulus Ikhlas Sebagai Pendidik Lalu Yang Melarang Anak Tidak Mampu Untuk Ikut Ujian Itu Pihak Sekolah Lalu Yang Menahani Ijasa Anak Yang Tidak Mampu Bayar Itu Pihak Sekolah Dan Itu Guru Mereka Kemudian Juga Yang Kurang Ajar Dengan Muridnya Banyak Saya Menyaksikan Guru Yang Kurang Ajar Dengan Muridnya Bahkan Tindakan Asosial Nah Ayo Introspeksi Guru Kalau Disini Ada Guru Kalau Ada Hal Kejadian Seperti Itu Saya Tidak Membilah Guru Dan Tidak Membilah Anak Yang Dicubit Tapi Suspeksinya Mungkin Gara-gara Oknum Oknum Itu Akhirnya Bapak Teman-teman Ini Menjadi Hukum Karma Nah Kemudian Saya berpikir Mungkin Di balik Itu Pernahkah Kita Berpikir Kalau Itu Ada Rencana Penggembosan Ada Rencana Penggembosan Supaya Guru Tidak Lagi Mau Bekerja Keras Untuk Mendidik Karena Takut Dan Siswa Tidak Lagi Punya Sopan Santun Ke Guru Itu Bisa Saja Terjadi Sehingga Opini Yang berdasarkan Fakta Kasus Itu Haruslah Kalau Bagi saya Pribadi Saya Haruslah Menjadi Introspeksi Saja Dan Yang berkembang Di Facebook Saya Tidak Tertarik Kenapa Kenapa Karena Banyak Yang Bela Guru Kenapa Siswanya Tidak Dibela Iya Itu Dan setelah acara ini Selesai Bapak Tadi Mas Yang Pojok Mas Siapa Mas Saya Aji Jangan Hanya Lambekan Tangan Tapi Harus Bersatu Ayo Harus Bersatu Berarti Setelah Ini Harus Ada Konkretnya Begitu Mas Eno Harus Ada Konkretnya Tidak Sekedar Diskusi Selesai Dan Saya Juga Akan Berkenalan Dengan Anda Bagaimana Nanti Harus Ada Konkretnya Karena Di acara Diskusi Ini Pasti Waktu Kita Terbatas Itu Yang Menjadi Tanggapan Saya Bapak Ibu Sekalian Dan Teman Teman Pelajar Maka Yang Menjadi Target Saya Setelah Pertemuan Ini Saya Harus Punya Teman Baru Yang Terhormat Bapak Ibu Adik Terutama Yang Ada Di Depan Nanti Jangan Jangan Menghindar Kalau Saya Datangi Setelah Acara Ini Saya Harus Punya Teman Baru Dan Saya Sekarang Sedang Konsentrasi Di Sidorjo Tidak Di Surabaya Saya Sudah Meninggalkan Surabaya Saya Sedang Konsentrasi Di Sudorjo Kemudian Tetap Kami Butuh Hukuman Sebagai Mitra Kami Untuk Berjalan Di Dunia Pendidikan Baik Baik Yang Formal Non Formal Atau Pendidikan Yang dimaksud Tidak Ber Ber Status Itu Begitu Sebagai Penutut Nanti Kalau ada Acara Lagi Mohon Kami Di Informasikan Karena Nampaknya Saya Juga Cocok Dengan Kopinya Setiap Hari Saya Minum Kopi Kemudian Yang Kedua Diskusinya Juga Sepertinya Bisa Membakar Semangat Tapi Teman-teman Semangatnya Jangan Sampai Berapi-api Kalau Semangatnya Berapi-api Nanti Adanya Cuma Reaksioner Saja Tanpa Ada Kenyataan Di Lapangan Kenyataan Konkret Ijinkan Saya Berpesan Kepada Guru Wahai Guru Mari kita Membuat catatan Tentang Pahlawan Abadi Yang Sama Abadi Jasanya Mereka Yang Sudah Dugur Dan Sebagian Dimakamkan Dimakam Pahlawan Agar Kata Bapak Kita Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Itu Tetap Ada Jangan Sampai Hilang Sebagai Seorang Guru Tentunya Kita Memiliki Sifat Yang Bersahaja Maka Inilah Saat Yang Tepat Untuk Kita Merefleksi Jiwa Kita Agar Kita Bisa Menjadi Guru Yang Sejati Demi Melahirkan Kesatria Kesatria Sejati Di Masa Mendatang Itu Catatan Saya Mudah-mudahan Ada Guru Yang Mendengar Di Sini Karena Para Pembicara Di Depan Juga Sangat Bermanfaat Khususnya Bagi Saya Pribadi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh